Ketua DPR RI, Dr. Honoris Kausa Puan Maharani, resmi menutup gelaran Internasional ASEAN Interparlementary Assembly atau AIPA ke-44. Puan menyebut sidang umum AIPA telah menyepakati 30 resolusi, salah satunya terkait perjuangan Parlemen Negara ASEAN untuk membantu penyelesaian konflik di Myanmar. Puan menjelaskan ke-30 resolusi tersebut merupakan resolusi di berbagai bidang, mulai dari politik, ekonomi, sosial, perempuan, dan kepemudaan. Penyelesaian konflik Myanmar yang masih menemui jalan buntu mendapat perhatian besar AIPA. Parlemen ASEAN sepakat untuk mendorong lima poin konsensus yang telah ditandatangani pada April 2021 lalu untuk segera direalisasikan, terutama oleh pemerintah hunta militer Myanmar. Puan berharap seluruh Parlemen anggota AIPA dapat menyuarakan dan memperjuangkan resolusi yang telah disepakati di negara masing-masing. Walaupun kita sudah sepakat untuk menyelesaikan lima poin kesepakatan dari Myanmar, cuman itu masih dalam perdebatan dan pembahasan. Karena memang Parlemen juga anggota AIPA tetap mendorong pihak-pihak terkait atau stakeholder yang terkait dalam masalah Myanmar ini untuk tetap mendorong, memperjuangkan, bermesaha agar hal itu bisa diselesaikan. Juga kami tetap meminta kepada Myanmar untuk bisa tetap membuka pintu untuk jalur kemanusiaan. Selain itu, AIPA juga menyepakati pembentukan Komite Ad Hoc atau Komite Khusus sebagai upaya konkret Parlemen ASEAN untuk mengupayakan dan membantu proses perdamaian di Myanmar. Dalam sidang AIPA tahun depan di Laos, Puan berharap berbagai diskusi yang belum mencapai kesepakatan dapat dibahas kembali dan melahirkan resolusi yang dapat memperkuat kawasan. Dari Jakarta, Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan.